Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rukiya dan sahabat youtube dimanapun antun berada semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan urusannya dimudahkan dan diberkahi rezekinya dan jangan lupa bahagia semoga kita bahagia dunia sampai akhirat baiklah sahabat Rukiya kali ini kami kembali hadir hadirkan satu tayangan tayangan ini insyaallah sangat berharga dan pentin namun sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih jasa akumullah warahmatullahi wabarakatuh yang selama ini senantiasa mendukung mensupport mampir di channel ini semoga bisa mendapat manfaat dan berkah dan juga kami tetap berharap dukungan sahabat-sahabat agar bergabun di channel ini insyaallah konten-kontennya sangat bermanfaat buat kita khususnya masalah kesehatan lebih khusus lagi masalah penyakit non-medis nah kami perlu ketahui bahwa jadi sahabat Rukiya harus tahu atau siapapun bahwa kenapa bisa jin itu masuk di tubuh seseorang tapi sebelum lanjut jangan lupa bergabung di channel ini like comment dan subscribe jadi baiklah kenapa jin itu gampang dan mudah masuk di tubuh kita pertama itu karena lemahnya ibadah lemahnya iman dan lemahnya akidah itu secara umum jin khususnya jin kabir itu akan berusaha mengganggu orang tersebut dengan mudah ketika dia tidak punya benteng berupa iman ibadah tidak ada namun ketika ada orang imannya bagus ibadahnya bagus tetapi tetap diganggu itu boleh jadi adalah jin-jin yang jin kiriman atau guna-guna atau memang jin itu berusaha bagaimana orang itu bisa disesatkan oleh jin karena jin ini perlu kita tahu bahwa dia disebut dalam Al-Quran itu sebanyak dengan jumlah penyebutan manusia misalnya itu dalam hal-hal sekali disebut dalam Al-Quran ketika Allah menyebut jin untuk beribadah kepada Allah, Allah juga disebut manusia beribadah ketika Allah menyebutkan neraka penguninya jin disebut juga manusia jadi sesungguhnya jin itu adalah mahluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dilihat oleh manusia jadi kalau ada jin memperlihatkan dirinya itu berarti jin yang punya masalah di kalangannya karena jin itu tidak nampak kalau manusia itu nampak dan ketika ada manusia ketakutan melihat orang atau selalu di kamar terus berarti juga punya masalah karena dia keluar dari pikirannya jadi jin itu tidak nampak halus kemudian manusia itu nampak jadi ketika ada jin menampakkan dirinya dalam bentuk apapun berarti jin itu punya masalah dan lebih bermasalah lagi kalau ada orang mencari penampakan itu yang pertama yang kedua kenapa jin bisa masuk di tubuh kita yang kedua perlu dipahami adalah karena iseng-iseng itu jinah iseng-iseng najis mau kita coba-coba karena ada juga jin itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada yang kapir ada beriman tetapi pasif seperti manusia ada yang beriman, ada yang musyrik, ada yang munafik ada yang bertakwa jin juga begitu jadi ketika jin itu dalim maka dia iseng-iseng mungkin mengganggu orang atau karena orang itu dicintai sama jin makanya salah satu benteng supaya kita tidak dicintai jin dan termasuk tidak diganggu jin itu utamanya kalau kita memakai pakaian usahakan pakai bismillah baca bismillah melepas pakaian bismillahillasi la ilaha illa maka orang itu tidak mudah dan gampang diganggu oleh jin pakai baju ki, pakai bismillah kemudian tidak pakai baju eh buka baju pakai bismillahillasi la ilaha illahu ya itu termasuk cara untuk membuat terhindar dari gangguan termasuk sihir dan jin nah juga masuk di kamar mandi karena disitu tempatnya jin maka disuruh kita berdoa juga jangan kita tidur kalau ada jin di rumah itu jangan kita tidur di ruangan-ruangan tamu usahakan tidur di kamar utamanya perempuan itu dilarang oleh nabi tidur kayak di depan TV di ruangan keluarga dia harus masuk kalau perempuan di kamar karena mudah diganggu oleh jin-jin dalim itu yang kedua kemudian yang ketiga karena jin itu tersakiti jadi ketika dia tersakiti dia bisa mengganggu orang yang menyakitinya atau keluarga yang menyakitinya makanya kalau kita membuang air panas itu boleh membuang air panas sisa-sisa yang kita pakai dengan catatan pada saat mau dibuang ucapkan bismillahirrahmanirrahim karena jangan sampai ada anak-anak jin di tempat itu lagi bermain-main ketika tersirami air panas kesakitian maka orang tuanya pasti membalas termasuk kita dilarang ke jin di air-air yang tenang karena boleh jadi ada jin disitu jadi jin yang tersakiti itu bisa menyakiti kita itu yang ketiga yang keempat kenapa orang muda dan gampan dirasuki jin karena apa namanya yang keempat ini karena ada namanya jin jin leluhur jin pusaka jin keturunan patrio luang ini biasanya leluhur kita dulu pernah mengadakan persekutuan perjanjian dengan jin untuk menjaga diri atau menjaga rumah atau menjaga harta dan sesungguhnya jin itu tidak akan menolong manusia kecuali setelah ada ikatan ada ikrat-ikrat perjanjian jadi misalnya jin ini tinggal di pusaka dia biasanya tinggal saat ini di bonda-bonda peninggalan orang tua kita mungkin bonda-bonda pusaka ada panah ada cambuk ada keris dan sebagainya ketika kita memelihara pusaka-pusaka itu yang diduga ada jin keturunan misalnya dimandikan itu termasuk menjaga mereka maka penghuninya benda itu akan mengganggu kita dan ciri-cirinya itu biasa terasa di rumah sering kayak ada suara-suara atau ada jalan-jalan itu boleh jadi jin leluhur yang menjadikan benda pusaka yang kita ditinggali nah bagaimana cara melepaskan diri dari mereka ya setiap selesai salah usaha kamu berdoa bismillahirrahmanirrahim bukan ada di sini baru Terunjuk bertauhid kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah Raditubillahirrabba Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Kami bersaksi tiada Tuhan yang disembah Kau cari engkau dan Muhammad Ya Allah jika leluhur kami Pernah melakukan perjanjian Ya Dalam bentuk apapun dengan bahasa jim Maka saya keturunannya Ahli warisnya Memutuskan Melepaskan diri Dari segala bentuk Perjanjian leluhur kami dengan bahasa jim Cukuplah engkau penolong Kami ya Allah dunia sampai Akhirat Nah begitu Itu diminta supaya Di leluhur itu tidak mengganggu lagi kita Kemudian Yang kelima Jim itu masuk di tubuh seseorang Karena dikirim oleh seseorang Itu melalui Dukung-dukung Ya memang Hidupnya bersyukur Dengan bahasa jim Sahabat Rukia dan sahabat Youtube Yang kami hormati Demikian semoga Bermanfaat Sekali lagi Semoga kita senantiasa Dilindungi oleh Allah SWT Ada pun cara membentengi Menjaga diri rumah Dari pengaruh mereka Bisa ditonton di video Di atas Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.